Pemirsa anak muda dengan segala aktivitasnya menuntut konsumen smartphone menciptakan sebuah produk yang tidak hanya canggih namun juga tahan banting. Nah pemirsa baru-baru ini produsen elektronik dalam negeri merilis sebuah smartphone yang tahan banting bahkan ketika dijatuhkan dari ketinggian 7 meter. Smartphone tersebut tidak mengalami kerusakan yang berarti. Perusahaan elektronik asal Indonesia Polytron semakin menguatkan cengkramannya di pasar smartphone. Usai sukses dengan produk seri Prime 7S, kini Polytron kembali merilis smartphone tipe terbaru Prime 7 dengan keunggulan brake resistant. Polytron Prime 7 didesain khusus dengan konstruksi fremetal dan teknologi nano holding yang presisi sehingga menghasilkan smartphone dengan build quality yang tinggi. Dipadukan dengan layar IPS retina display dan Gorilla Glass dengan native damage resistant menjadikannya kuat sekaligus ringan digendam sehingga cocok untuk gaya hidup anak muda yang aktif. Selain itu, Prime 7 juga dilengkapi fitur tambahan enhanced audio dengan DTS sound, audio multi-channel sehingga memberikan suara surround lengkap dengan suara bass yang mantap dan suara vokal yang jernih. Memang kami menciptakan produk ini dengan unique selling point tadi ya, kekuatan bodinya sangat kuat tapi ringan, itu kami melihat belum ada di kompetitor. Kedua, dari sisi layanan entertainment, ViraOS ini kami akan banyak menggunakan fitur-fitur yang bisa memberikan layanan lebih kepada pengguna di Indonesia. Untuk membuktikan kekuatan dari Prime 7, demonstrasi berupa drop test smartphone polytron Prime 7 dari ketinggian 7 meter dalam launching yang digelar di Mall Kelapa Gading. Launching dan roadshow serupa juga digelar di mall-mall besar lainnya sejak Boritabek pada periode Agustus hingga September. Sekarang kan anak-anak muda ya, target kita yang umurnya 18 sampai 24 tahun. Ini kan biasanya kalau udah ngomong gadget kan udah pegangin terus gitu ya. Kita maunya mereka juga bisa tetap melakukan aktivitas mereka di luar, outdoor gitu. Tapi enkonya pake polytron gitu. Makanya kita bikin produk ini yang secara teknologinya ada teknologi nano-moldingnya sehingga tahan banting, kalau pun jatuh ya, gak langsung pecah, gak langsung rusak gitu. Ditambah dengan fitur canggih berupa wireless control yang merupakan sensor pemancar infrared yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat elektronik, AC, LED TV, pom teater, dan lainnya, membuat jazz, musisi pendatang baru ini tertarik dengan Prime 7 dan didaulat sebagai brand ambassador Prime 7. HP ini tahan banting, awalnya pas itu ditawarin gitu, mau lo banting, lo apa, itu bener-bener gak pecah. Serius, gak pecah. Jadi, ini gak apa-apa nih, gue banting, jadi pas itu gue banting itu bener-bener gak, gak, gak pecah. Gak pecah, bener-bener gak ada. Itu dan apalagi di itu ada gorilla screen-nya, gue masukin ke kantor, kalau misalnya ada kunci atau ada apa, itu bener-bener gak baret pokoknya. Sebagai produk lokal dan asli Indonesia, percanggihan smartphone Polytron tak kalah dengan produk smartphone yang lainnya. Kerobosan Polytron patut diapresiasi bahwa produk anak bangsa mampu bersaing dengan produk-produk mancanegara. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan.